Intro Gubernur Aceh Nova Irensya melakukan penanda tanganan kerjasama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kerjasama tersebut bertujuan untuk menyatukan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya kedua daerah untuk mendukung peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Acara penanda tanganan itu berlangsung di Museum Tsunami Aceh, Minggu 26 Desember 2021. Adapun, ruang lingkup kerjasama pengembangan 12 potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik tersebut meliputi bidang pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kooperasi dan UKM, dan pemuda dan olahraga. Kemudian, pengembangan SDM, perhubungan, perdagangan, tata kelola pemerintahan, transmigrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Gubernur Aceh Nova Irensya mengatakan, kolaborasi merupakan hal terpenting dalam menjalankan pemerintahan, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nova menekankan, selain menjalin kolaborasi, mewujudkan inovasi juga merupakan hal terpenting agar suksesnya pengelolaan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Lebih lanjut, Nova mengatakan, saat ini Aceh sedang bekerja keras meraih kedaulatan energi dan pengelolaan perbankan daerah. Menurut Nova, Jawa Barat merupakan daerah yang tepat untuk belajar kedua hal tersebut. Nova menambahkan, kerjasama yang saling menguntungkan tersebut perlu diwariskan untuk generasi yang akan datang. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, selama ini pihaknya terus meningkatkan kerjasama dengan Provinsi Aceh, baik di bidang budaya maupun SDM, dan menurutnya kerjasama tersebut perlu terus diperluas ke bidang perekonomian. Menurut Ridwan, bila Aceh berhasil mengembangkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki, maka akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan, besarnya jumlah penduduk Jawa Barat dapat menjadi potensi pasar bagi masyarakat Aceh. Terima kasih telah menonton!